selamat pagi selamat pagi kawan-kawan dimanapun anda berada pagi ini saya akan bawa anda ke tour ke Colorado River Colorado River ini adalah sungai yang sangat vital buat sebagian warga Amerika yang dialiri ya sekitar sungai ini, coba lihat di belakang sana penuh dengan RV, recreation vehicle dan juga cabin-cabin yang bisa disewakannya, jika anda datang ke sini boleh menyewa ini, rata-rata harganya 150 dolar per hari atau membawa RV ke sini, dengan menyewa RV, membawa ke sini parkir biasanya antara 40 ke 60 dolar per hari lengkap dengan fasilitas air listrik dan pembuangan kotoran, baik kita untuk tidak berlama-lama saya akan bawa anda untuk tour ke Colorado River Colorado yang sangat vital buat sebagian warga Amerika yang tinggal di daerah yang dialiri sungai ini baik, check it out tidak berlama-lama Colorado River ini ini adalah sungai yang sangat vital buat sebagian besar penduduk Amerika di wilayah khususnya di wilayah Colorado ya karena sungai ini di hulunya berada dari Rocky Mountain di Colorado ya terdekat perbatasan dengan utah tidak jauh dari utah jadi sungai ini sangat bermanfaat buat orang-orang yang tinggal di state Colorado sebagian utah kemudian turun ke Arizona terus kemudian turun ke Nevada kemudian California saya dengar sebagian New Mexico sampai ke Mexico sana ya jadi ini sangat vital ya untuk sumber air minum dan juga pertanian samping RV-RV yang tadi saya sebutkan ada juga disini penginapan atau sejenis motel hotel disiapkan ya di sepinggiran sungai Colorado ini ya kita lihat pemandangan yang begitu indah ya saya sekarang berada di pinggiran sungai Colorado pemandangan dengan taman-taman yang dihiasi baik sekali rapi ya dan ada fasilitas disana toilet oke ya dengan sopo-sopo atau tempat berteduh ya banyak orang datang ke sini boleh menyewa tanahnya membawa mobil homenya ya coba kita perhatikan ini banyak sekali orang-orang tinggal disini yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya biasanya mereka ini yang sudah retired pensiun ya jadi mereka menyewa sebidang tanah ya barangkali biasanya rata-rata disini perbulan itu kalau menyewa space-nya aja itu kurang lebih 400 sampai 600 perbulan ya jadi kita bawa mobilnya seperti ini ya ini adalah rekreasi vehicle yang sudah dipasang kaki-kakinya dan mereka tinggal berbulan-bulan disini ya baik inilah salah satu cabin yang saya katakan tadi 150 dolar per hari ya yaitu propain ya sumber kalau kita memasak ya gas kemudian ada dilengkapi dengan dua AC outdoor ya ya inilah fasilitasnya ya ada kamar mandi ada juga eh ada kamar mandi kemudian dilengkapi dengan tempat tidur ya dengan AC disana kemudian ada ruang tamu ya ruang tamu dan AC disini ya kemudian ada kulkas ya wash table kemudian stove tempat memasak ya dengan ada pemanas TV jadi sungai ini ya berada di peribu misalkan antara state California dengan Arizona ya jadi saya berada di Arizona sekarang dan menyeberangkan jembatan ini ya setelah jembatan ini sudah masuk wilayah California baik coba perhatikan sign ini burus on the road artinya binatang ini yang burus atau dangki atau bahasa indesanya kedelai itu berkeliaran disini ya jadi memang hebatnya Amerika bahwa binatang-binatang liar tidak boleh dibunuh sehingga bebas seperti tadi burus kemudian juga anjing liar atau disebut kayote atau rusa atau deer kambing hutan dan lain-lainnya bahkan ular pun tidak boleh dibunuh jadi kalau kita menemukan ular dikembalikan ke asalnya inilah satu kehebatan kestimauan daripada Amerika yang memelihara kesimbangan antara manusia binatang temutumbuhan dan sungai semuanya satu kesatuan untuk dimelihara dengan baik sehingga kesimbangan daripada lingkungannya boleh terjaga dengan baik jadi satu hal yang istimewa yang berbeda dengan negara kita atau Indonesia jadi mereka tetap memelihara kesimbangan itu inilah salah satu foto yang sambil secara tiba-tiba saya melihat bahwa burus ini berkeliarannya ini mencari makan sendiri tidak ada yang punya dan dia bebas di alam jadi kadang-kadang ini masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan dan kadang-kadang datang ke tempat permukiman untuk mungkin barangkali mencari makanan alternatif inilah salah satu contoh sungai arkansas dilarang pada sungai koron ripper cukup bersih dan bahkan boleh diminum suatu hal yang saya melihat kesetimuan Amerika bahwa dilarang membuang sampah kotorannya bahkan mandi pun dilarang membawa sabun ke dalamnya inilah suatu manfaat yang luar biasa sehingga sungai menjadi suatu berkat bukan suatu malapotaka itu disini sangat jarang terlihat bahwa sungai mengamuk atau banjir dengan memelulun terlantahkan suatu permukiman atau manusia seperti yang terjadi di Indonesia pelihara pelihara sungai karena sungai merupakan suatu berkat yang boleh kita rasakan seperti Amerika mendapat mampat besar dengan memelihara lingkungannya termasuk sungai dan binatang-binatang yang lainnya yang bebas berkeliaran baik demikianlah tur-tur kita pada saat ini dari minggu ini dan biarlah di-share di-subscribe dan di-like dan dibunyikan tanda notifikasinya sehingga tur-tur yang akan datang tidak ketinggalan dan sampai jumpa di minggu depan dengan topik-topik atau dengan judul-judul yang berbeda daripada Youtube kami dan sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati